bersihkan tawhid kita dari syirik hendak selamat hanya kepada Allah jalan keselamatan harus kita yakini hanya dengan Al-Quran saja itu baru kita nanti dapat syafaat dari Nabi, syafaat dari Al-Quran dengan izin Allah maksudnya dengan kehendak Allah, memang Allah menghendaki kita mengikuti Al-Quran kita mengikuti Nabi, itu dikehendaki oleh Allah selamat, tapi kita berpaling dari Al-Quran, berpaling dari surah Nabi dikehendaki Allah, kita akan sesat menjeluk syafaatnya Nabi ngetuk kebu, tanggal satu surah nanti udah mumpeng-mumpeng ngetuk kebu lakukan jalo syafaatnya Nabi jalo syafaat kebu, indah syafaatnya kebu nanti ya, tidak akan dapat itu kalau kita masih ada terbentik sedikit saja punya kerja bulanmu haram satu surah, itu angker akan tidak selamat, syirik sholatmu rakangku, hajinemab mardut, jangan harapkan haji mabur, mardut, tertolak nah kok ngerti? Allah yang mengatakan karena itu perbuatan syirik sedang syirik itu merusak semua amal kebaikan Allah tidak mengampuni dosa syirik disamping itu merusak amal-amal yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa muslimin dan muslimat rohimakumullah kembali kami hadir menemani Anda untuk mendengarkan rekaman pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam video perjalanan kali ini kita akan membahas tentang syafaat atau pertolongan atas izin Allah kebanyakan kita menggantungkan atau mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti namun kenyataannya perbuatan dan amalan kita jauh dari tuntunan Rasulullah sebenarnya Rasulullah sendiri sudah membuka jalan syafaat di dunia ini yaitu Al-Quran dan Sunnahnya sekarang kita perhatikan diri kita sendiri apakah sepenuhnya kita mengikuti dua warisan Rasulullah ini ataukah masih mengikuti warisan nenek moyang kita sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram atau dalam istilah di Jawa itu bulan Suro lihatlah nanti saudara kita umat muslim masih banyak yang mengadakan ritual-ritual khusus atas nama budaya ataupun tradisi yang di dalamnya ada unsur kesirikan mereka meyakini jika melakukan akan mendapatkan keberkahan namun jika meninggalkan tradisi itu diakini akan mendapatkan celaka jika kalian masih merasa umat Islam saya mengajak mari kita tinggalkan ritual-ritual itu jika masih ada yang melakukan jangan ditonton selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini selamat mengikuti sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu maka sembahlah dia maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran mohon dijelaskan tentang syafaat kecuali sesudah ada izinnya dan itu bagi siapa saja ya tidak tahu jadi orang kalau menurut ayat yang lain Allah mengatakan tidak ada syafaat yang bisa bermanfaat ini ada yang bisa bermanfaat coba dibaca ulang itu surat al-bakoroh surat al-bakoroh ayat 48 a'udzubillahimina syautanirrojim wattaku yaumallah tajazi nafsun annafsim syai'awwala yukbalu minha syafaatu wala yukhazu minha azalu walahum yungsarun dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikitpun dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan dari badannya dan tidaklah mereka akan ditolong ya ayat lagi 123 al-bakoroh juga hampir sama punya wattaku yaumallah tajazi nafsun annafsim syai'awwala yukbalu minha adlu walah tanfauha syafaatu walahum yungsarun dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan dari badannya dan tidak akan memberi syafaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong jadi kita supaya takut pada suatu hari yang pada hari itu tidak dapat menggantikan seorang menggantikan orang lain disamping itu seorang lain tidak akan bisa mendapatkan atau menerima tebusan ya tidak akan menerima tebusan sebagai pengganti di ayat lain diterangkan dalam surat ayat 91 sekalipun kamu menebus dirimu dengan emas sepenuh bumi untuk membebaskan dirimu dari hadap Allah tidak akan bisa ditambah lagi disitu tidak ada yang memberi syafaat tidak ada manfaat siapa yang akan memberi syafaat sedikitpun jadi tebusan tidak bisa menggantikan orang lain tidak bisa syafaat yang bermanfaat pada dirinya tidak ada di akhir ayat itu walahum yungsarun tidak akan ada penolong tidak akan ditolong lagi juga maka jangan menggantungkan pertolongan orang lain orang selamat dan tidak tergantung amalnya sendiri jangan menggantungkan atau menjaga ke syafaat diterangkan disitu walah tanpa wa syafaatun tidak ada manfaat syafaat tidak ada manfaat orang biasanya mengharap-harap syafaat dari nabi nabi Muhammad SAW bisa di akhirat sana kalau kita menginginkan syafaat dari nabi sudah berkali saya terangkan jangan mengharapkan di akhirat sana mulai sekarang ini kalau kita inginkan mendapatkan syafaat al-Quran itu penolong syafaat itu kan penolongan penolong orang lain kita meringankan syafaat itu pertolongan al-Quran itu sebagai penolong dan diterima pertolongannya kalau kita ingin mendapat syafaat dari al-Quran itu kita pelajari kita kaji kita pahami kita amalkan dalam kehidupan kita bisa selamat selamatkan ini karena berkat mendapat syafaat dari al-Quran pertolongan dari al-Quran so andai kata bukan karena al-Quran kita tidak mengetahui jalan yang lurus sebelum Quran diturunkan manusia dalam keadaan kesesatan yang nyata maka dengan al-Quran kita mau memahami mempelajari dikeluarkan dari jalan sesat tadi ke jalan selamat dikeluarkan dari gelap kulitak ke terang benderang seperti pada mana Allah itu ya ahlal kitab qud jahakum rasuluna yubayyinulakum kasiram mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu'an kasir qud jahakum minallahi nurum wa kitabu mubin ya Quran maksudnya kitabu mubin fungsinya apa memberikan manusia ini dengan keriduan Allah ke jalan keselamatan mengeluarkan manusia dari gelap kulit ke terang dengan izinnya dengan izin Allah menunjukkan manusia ke jalan yang lurus maka dengan kita meyakini mempelajari mengamalkan itu dapat safa dari Al-Quran itu selamat kita jadi kalau kita ingin mendapat safa dari Al-Quran jangan jaga ke di akhirat disini kita pelajari, dituntun jalan yang lurus itu maka kalau kita ingin mendapat safa dari Nabi, terimalah apa yang diajarkan dari Rasulullah apa yang disampaikan dari Rasulullah itu kita pahami, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan nah kita mendapat safa pertolongan pertolongan apa? karena ditolong oleh Nabi dengan menyabarkan kebenaran menuntun jalan yang lurus kita mendapat pertolongan jangan sampai kita diajak mengikuti tuntunan Rasulullah diajak mengikuti Al-Quran jawabnya hanya mengikuti apa yang kami dapati balnat tabi'umma al-faina alaihi apa anak? tidak 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 usah mengikuti Al-Quran tidak usah mengikuti Nabi saya akan mengikuti apa yang diwariskan dari nenek-nenek moyang kita dulu lah kalau itu yang kamu jalani jangan harapkan safaatnya Nabi jangan harapkan safaat Nabi Nabi tidak menuntunkan seperti itu nah kalau kita menginginkan mendapat safaat Nabi tinggalkan itu ajaran-ajaran yang keliru yang sesat walaupun itu sudah diwarisi diwariskan dari nenek moyangmu sedang yang diwariskan Nabi yang akan mendapatkan safaat pertolongan dari Nabi itu dua perkara yaitu Al-Quran dan sunnah taroktu fikumamreni lantadilu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunatan Nabi itu berdua kali diterangkan disini ya jadi kalau kita menerima warisannya diwariskan Nabi dijamin akan selamat tidak akan sesat karena dalam Quran sendiri itu juga mengatakan mengikuti petunjuk Al-Quran ini dijamin tidak akan sesat tidak akan selaka itu juga karena mengingkari Al-Quran kalau kamu mengikuti petunjuk Al-Quran ini dijamin kamu mendapat safaatnya dari Al-Quran kamu mendapat safaatnya dari Nabi karena yang mengajarkan Al-Quran kepada kita itu Nabi akan selamat dijamin tidak sesat dan tidak akan celaka tetapi ingat kalau kamu berpaling tidak mau menerima jalan Al-Quran yang disebarkan dari Nabi ini kamu akan menemui kehidupan yang sempit itu di akhirat di dunia di dunia pun akan menemui kehidupan yang sempit di akhirat nanti dikumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta ini ya maka kalau kita ingin mendapat safaat dari Nabi safaat dari Al-Quran mulai sekarang ini kita pelajari Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan bersihkan tauhid kita dari syirik tidak selamat hanya kepada Allah jalan keselamatan harus kita yakini hanya dengan Al-Quran saja itu baru kita nanti dapat safaat safaat dari Nabi safaat dari Al-Quran dengan izin Allah maksudnya dengan kehendak Allah memang Allah menghendaki kita mengikuti Al-Quran kita mengikuti Nabi itu dikehendaki oleh Allah selamat tapi kita berpaling dari Al-Quran berpaling dari surah Nabi dikehendaki Allah kita akan sesat menjeluk safaatnya Nabi kok mengetuknya kebu tanggal satu surah nanti sudah mempeng-peng mengetuknya kebu lakuat jalan safaatnya Nabi jalan safaat kebu tidak safaatnya kebu nanti ya tidak akan dapat itu maka jangan mengikuti langkah-langkah setan setan itu musuh yang nyata bagimu jangan pernah berkompromi dengan setan maka pernah beragama berkaulan dengan sama masyarakat dengan lain agama pun kita boleh bergaul dengan baik berlaku adil dicintai oleh Allah tapi kalau sudah mereka memusuhi kita menghina kita memperolong Allah kita karena Islam apalagi sampai mengusir tarik garis jangan berkawan dengan mereka jadi Islam itu selalu tegas-tegas begitu oh ini ajaran Islam betul lurus kita ikuti ini bukan laksanakan itu kalau keyakinanmu orang Islam umumnya masih hajur ajar apa-apa diikuti menenggang rasa menenggang manusia tapi tidak pernah menenggang Allah ya ya apa tidak 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 maka apa-apa mau orang Islam itu apa apa mau tetap kalau tidak mau resikonya dikucilkan kalau sudah dikucilkan manusia itu rasanya seperti diadab oleh Allah padahal Allah sudah memberikan peringatan coba dibaca ulang surat ban israel ayat 73 itu sudah diberi syarat itu resikonya orang yang beriman itu kadang-kadang menghadapi seperti itu maka di surat al-hujrat itu dikatakan sumalamiar tabu kalau kamu jadi orang beriman jangan ragu-ragu resiko yang akan kamu hadapi itu seperti itu kalau kamu mau menerima ajaan mereka kamu dianggap sahabat yang setia sedulur sedapat sahabat akrab tapi kalau kamu tidak mau diajak kamu akan dicacimaki dikatakan orang fanatik dikatakan orang mungkin malah diarah ini garis keras diarah ini macam-macam sampai diusir dibekot itu bisa dibaca surat al-isra nama surat 17 ayat 73 dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia ingat ini ayat Allah diperhatikan surat Bani Israel ayat 73 jadi mereka itu akan memalingkan kamu orang Islam orang yang beriman akan dipalingkan untuk mengikuti berbilok dari aturan Islam mengikuti ajaan mereka keadaan Rasulullah juga pernah diserukan Al-Quran dia tidak merasa tidak cocok minta kepada Nabi Al-Quran Al-Quran jangan itu ayat Muhammad datangkan Al-Quran yang lain itu tidak cocok di sini atau gantilah Al-Quran itu ganti sedikit nyimpang-nyimpang sedikit kan tidak apa-apa seperti ayat ini juga saya mengajak kamu berbilok dari jalan yang lurus tadi mengikuti mereka kalau kamu mengikuti mereka kamu akan diangkat menjadi sahabat yang setia akan diangkat dari sahabat yang setia berbagai macam sebutan diberikan kepadamu sebutan yang baik ini orang alim ini orang yang berpandangan luas ini orang Islam yang tidak fanatik orang Islam yang toleransinya tinggi macam-macam sebutan tapi ingat ayat berikutnya 75 langsung 75 kalau terjadi demikian benar-benarlah kami akan merasakan kepadamu seksaan berlipat ganda di dunia ini dan begitu pula seksaan berlipat ganda sesudah mati dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami pilih kamu mengikuti mereka diajak menyimpang dari ajaran Islam secara benar diajak menyimpang dari kebenaran kamu diangkat menjadi sahabat yang setia tapi ingat kalau kamu menjadi sahabat yang setia karena diajak menyimpang dari kebenaran tadi kamu mau ancam oleh Allah diberikan seksa yang berlipat ganda di dunia maupun sesudah mati nanti di akhirat kemudian sumalatajitulaka alayna siroh kamu tidak akan dapat penolong kalau Allah mendatangkan adabnya kamu tidak akan dapat penolong maka menyimpang dari tawhid menyimpang dari kebenaran ajaran Islam ini menyebabkan datangnya adab yang berlipat lipat baik di dunia maupun di akhirat maka kalau kita cermati kenapa bangsa kita ini bertubi tubi bencana satu bencana belum selesai datang bencana lagi bencana belum selesai datang seolah tidak pernah tahun kosong dari bencana selalu ada saja kalau kita mau mencermati ayat ini mestinya tanda-tanya mungkinkah cara beragama ini sudah berbilok dari tauhid yang benar mungkinkah kita itu diajak menyimpang dari kebenaran dari tuntunan Allah mudah saja asal mendapat simpati dari manusia tapi tidak ingat adab Allah yang begitu berat berlipat ganda tadi Allah katakan kalau terjadi demikian benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu seksaan berlipat ganda di dunia ini begitu pula seksaan berlipat ganda sesudah mati maksudnya di akhirat nanti dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun tetap kami kalau dirasa-rasakan memang betul dalam cara beragama kita katanya iya karena budu iya karena setain hanya kepadamu ya Allah aku mengambahkan diri yang padamu aku mohon pertolongan kalau kamu ingin selamat kalau kamu ingin selamat jangan punya kerja di bulan surau ini surau ini bulan begini begini macam-macam kalau kamu ingin selamat malam tanggal satu nanti ikuti ngiring ke bule itu kalau kamu ingin dapat berkat ikuti tawaf di mangkuk negaran nanti malam satu surau tawaf keliling mangkuk negaran itu sebagai gantinya haji barang siapa yang tidak mampu ibadah haji ke Mekah cukup tawaf di mangkuk negaran kalau ada ucapan semacam itu itu ucapan yang dihembus tanpa dasar kebenaran coba dibaca surat luqman ayat 6 surat luqman ayat 6 surat luqman nomor surat 31 ayat 6 dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan seran Allah itu olok olokan mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan ya kan itu ada riwayatnya jadi orang-orang kafir berasa itu membayar orang untuk menceritakan membuat dongeng-dongeng palsu ya supaya menarik orang yang sudah masuk islam itu bisa keluar dari agamanya atau paling tidak bisa terkecoh bisa meyakini itu buat dongeng-dongeng palsu makanya ini juga begitu kan berapa banyak orang islam yang tersesat dengan dongeng-dongeng palsu bagaimana riwayatnya dulu sampai orang punya kerja di bulan surah tidak berani bagaimana riwayatnya dulu sampai orang menganggap bulan surah itu angker bagaimana riwayatnya dulu sampai orang ya membiarkan membiarkan dagangannya sayur-sayur dan supaya kalau dimakan kebu merasa mendapat berkah bagaimana riwayatnya dulu itu dongeng-dongeng palsu semua untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus orang yang dapat disesatkan hanya orang-orang yang tidak tahu tentang agama tidak paham tentang aturan islam tidak merasa cukup hanya dengan islam manusia itu bisa selamat maka itu membuat cerita menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan jadi dongengnya pun dongeng nganggur tanpa dasar kebenaran atau kalau namanya kita dasar kebenaran kebenaran itu hanya sumbernya dari Allah benar itu dari Tuhan sekalipun manusia semua menganggap benar kalau itu menurut pandangan Allah salah salah sekalipun manusia menganggap salah kalau itu menurut pandangan Allah benar itu yang benar karena hakikat kebenaran itu dari Allah terlalu banyak orang islam yang terseret ke sana maka saya selaku pimpinan MTA ini saya mengancurkan saya tekankan jangan ada malam tanggal 1 suruh nanti warga MTA yang ikut tampak ujung hidungnya nanti di sana jangan sampai ada yang tampak jangan ikut pemangku negara jangan ikut kirim kebo jangan sampai ada ini syirik kalau menurut tuntunan islam itu agama islam syirik kalau menurut kebudayaan keraton dan sebagainya silahkan mereka tapi saya sebagai pimpinan yang saya ajara Al-Quran dan Sunnah itu perbuatan syirik kita tidak mengganggu tadi sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin kita bergaul boleh dengan baik serawung dengan baik berlaku hadil tapi dalam masa ini tarik garis oh keyakinanmu begitu silahkan kamu begitu saya tidak yakin seperti itu akan bahwa keselamatan maka saya tidak usah ikut tidak usah ikut tidak usah ngele-elek biarkan mereka jalan kita jalan lakum dinukum waliyadin yang meramekan itu juga orang-orang islam sendiri tahun baru nanti setelah itu tahun baru januari setelah tahun baru hijriah tahun baru masehi januari nanti kita tidak ada tuntunan merayakan tahun baru islam tahun hijriah itu juga tahun baru masyai tidak ada tuntunan gunakan setiap tahun baru itu kita jadikan untuk muhasabah menghitung-hitung hasibu qobla antuk hasabu wazinu qobla antuzanu ya hisaplah hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah nanti timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah nanti berapa hari lagi kita sudah ganti tahun selama tahun yang lalu ini coro berdagang itu saya untung apa rugi kebaikan saya dengan keburukan saya mari dihitung sendiri banyak mana kira-kira banyak kebaikan saya atau banyak dosa saya kalau sudah mau menghitung sendiri nanti akan mengerti kalau ternyata saya itu merasa sebanyak dosa saya tahun yang akan datang harus kita lipat gandakan kebaikan kita kita tekan semaksimalnya perbuatan-perbuatan dosa itu yang beruntung maka dijadikan tahun baru itu jadikan momentum untuk mewas diri menghitung-hitung amal menghitung-hitung kebaikan menimbang-nimbang amal sendiri jangan malah akhir tahun ditutup dengan kemusrikan jangan ditutup dengan kemusrikan begitu kamu kita berbuat musrik masuk tahun baru mati dapat mau bertobat dan musrik sirik sendiri tidak ada tobatnya hidup saja tidak bisa bertobat apalagi ketutup mati kalau masih hidup walaupun tobatnya tidak diterima masih ada harapan harapannya apa memperbanyak kebaikan dosa-dosa saya yang kemarin sudah saya tutup sekian saja aktivitas hidup sekarang saya akan gunakan untuk yang bermanfaat untuk memperbanyak kebaikan dengan harapan nanti kalau amal kita ditimbang oleh Allah di seakhiran nanti kebaikan saya lebih banyak lebih berat daripada kejelekan saya maka saya harapkan sampai ada yang ikut dikut di situ tahun baru masehi kita di rumah tidak 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 berat tidak berat seperti orang bingung kamu ikuti kalau pegang tuntunan Al-Quran Tursunah tidak mengalami kebingungan semacam itu karena dia telah pegang bukul yang kuat seperti orang pegang tali yang kuat tidak bisa dipatahkan alasannya apa wah kasihan kalau kasihan kalau kasihan malah jangan kamu beli kalau tidak kamu beli tahun berikutnya dia tidak akan jual lagi karena tidak laku samping itu meramaikan saja meramaikan suasana kalau dilihat dari tuntunan agama Islam tidak ada benarnya sama sekali itu maka kita sebagai orang Islam tidak menghalangi mereka mau jualan jualan silahkan mau ikut kirim kebumu penguang silahkan tapi kami sebagai orang muslim akidah saya biar lurus biar tidak tercampur halal yang silik saya akan tidak keluar sehingga tidak keluar saya tidak akan beli sompretmu saya tidak ikut itu wah barang uang Islam dorama itu sepi sekali ini kamu tidak keluar sehingga jual sempret hitung jadi demi keselamatan justru itu keselamatan mereka dan keselamatan kita sendiri akidah kita sendiri diumumkan masih selama Indonesia Soekarjo nanti nanti malam nanti malam nanti malam mengadakan tablik kabar kemudian yang disuruh ngisi saya di mesin agung nanti malam habis nisak saya juga akan tekankan maunya tablik kabar itu mengalihkan orang-orang jangan ikut ngirim kebo jangan jajah bar ngaji malah do pas mulai ngaji pas rame-rame ini dong ngaji nguter mulur kok muli yang ngalor tekan solo ini genah kalau sampai begitu harus mahmus proleh mengaji tidak ada apa-apanya ya itu saya merasa berkuasiban untuk menyampaikan itu eh wad ini sudah saya sampaikan nekat kamu begitu bukan urusan saya nabi pun tidak bertanggung jawab atas itu semua tapi Allah menjadi saksi bahwa ini sudah saya sampaikan karena nekat terserah besok yang unduh ya kamu sendiri mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan tadi paham di dalam surat Luqman ayat 6 tadi jangan kita mengikuti cerita-cerita yang tanpa dasar kebenaran lagi cerita katanya menurut cerita ini ya bulan surah bulan Muharram ini katanya bulannya Nyai Roro Kidul itu kan menjual cerita tanpa dasar kebenaran padahal yang menetapkan tahun hijriah itu siapa waktu itu siapa khalifah sahabat Umar bin Khotob umar bin Khotob tidak kenal namanya Nyai Roro Kidul tidak kenal karena bulannya Nyai Roro Kidul sudah di bulan Angker Jodon Wig Hwe lagi bulan ini tinggal di Nyai Roro Kidul nanti kalau kamu bersamaan dengan itu nanti tidak selamat padahal nanti sholat dari iya karena butuh iya karena setahin akhirnya menurut cerita-cerita kosong yang tanpa dasar kebenaran makanya harus tinggal kalau kita masih ada terbentik sedikit saja punya kerja bulan Muharram satu surah itu apa angker akan tidak selamat shirik sholat murah kanggu hajinemab mardut jangan harapkan haji mabrur mardut tertolak nah ngerti Allah yang mengatakan karena perbuatan shirik sedang shirik itu merusak semua amal kebaikan Allah tidak mengampuni dosa shirik disamping itu merusak amal-amal yang lain maka warga MDA sehanjurkan kalau mau punya kerja sekarang ini mumpung surah praktekkan jadi surah rapopo ayo dipraktekkan idab dinaf shik mulai dari dirimu sendiri aku raput diberi surah ini aku yakin surah rapopo ini aku ingin 2 besar apa tak 2 mulut atau itu masih terselip disini warga MDA besok ada tanggal 1 itu ada 3 kalau enggak salah warga MDA dari Masaran sana ada satu dari Pajang satu mantan itu pilang satu jadi semua dipas bulan surah ini ajang juga ada itu pas itu jadi jangan sampai masuk angin mantan itu ada juga suara suara kalau masuk angin sudah tapi kalau dia masuk angin itu tidak pas bulan surah orang popo terus jadi itu berada orang itu cerita ngomong kosong maka kita harus berantas kepercayaan kepercayaan itu harus berantas dari dirinya sendiri jangan berantas orang lain Orang lain masih begitu biar Tetapi kewajiban kita Memunculkan yang hak Menyampaikan kebenaran Kalau yang hak itu kita munculkan Lama-lama yang batil hilang Kalau orang takut dengan Muharram Kita awali, kita menjadi contoh Nah kalau ternyata sudah banyak Warga MTA punya kerja Sasisuro, sasisuro, kabir Wah baik, orang popoh, malah anaknya Oke, oke Nah begitu, akhirnya orang Kan punya kerja bulan Muharram Tapi Kalau kamu tanya dukun Dia masih bisa nerangkan Lah kayak ilmuni lu Lu kuat Dia punya dekeng kuat itu Sudah punya dekeng Ini berumdi dekeng Wani-wani Nah itu termasuk Omongan yang menyesatkan manusia Tanpa dasar kebenaran Seperti dalam surat lukman tadi Ayat 6 tadi Maka dari itu Jangan sampai kita ikuti Kalau kita mengikuti begitu Ya percuma kita Percuma kita Menjadi orang Islam Masih takut Sedang bulan Muharram Itu katanya tahun baru hijih ya Malah kita umatistan takut Demikianlah para pemirsa Baru saja kita simak pengajian Tanya jawab kenangan bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino Dalam acara pengajian Ahad pagi Majlis Tafsir Al-Quran Pembahasan tentang syafaat Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Yang kita tunggu-tunggu di akhirat nanti Namun kenyataannya Perbuatan kita jauh Dari tuntunan Rasulullah Semoga dengan mendengar Tausiah beliau tadi Dapat menguatkan iman kita Agar tetap istiqomah sabar Dalam ketaatan kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh